Oke selamat pagi rekan-rekan di Sensi Antivirus Kali ini kita pengen buat review dulu ya Ini tentang speaker dari robot ya Ini speaker soundbar, gaming speaker RS300 serinya ya Dibilang soundbar itu karena speaker itu model tidur atau model nyambung gitu lah ya Nah kita coba buka dulu ya pemasannya ya Di segel semua dua sisinya ini Oke 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 nah Ini udah semua tidak keluarin Ini kotaknya dari robot ini bagus ya Kotaknya ini tebal gitu bahannya Jadi menjamin keamanan di dalamnya gitu Cukup lah gitu Ini bukan sekedar kedus pelapis dan juga dalamnya Dikasih bubble wrap lagi sama dia Oke Cuman lalu bubble wrapnya kebalik aja nih sayang Oke ini ya speakernya Selain speaker dia dapat Buku panduan Dan kartu garansi ya Oke kita coba dulu Kita lihat mulai dari konektornya Dia menggunakan konektor jack 3.5 untuk suara Dan USB untuk powernya ya Kita konekin dulu Oh ada satu lagi Ada konektor Untuk mikrofonnya Jadi temen-temen gak usah jauh-jauh Nolokin ke komputer Jadi cukup ini ditancapin ke komputer aja Bisa memakai headset Headsetnya cukup masuk lewat port depan Ternyata menyediakan Extension port perpanjangan Nah bahasa kasar ya Oke kita coba ya Masuk Masuk Nah ini dia nyala ya Speaker ya Memang kalau kita lihat dari Fisik speaker ya Dia gak ada tombol-tombol lain-lain Apa-apa lagi ya Standarnya Depannya ini dari Kawat ya Bagus bahannya Wheel keritinya juga oke kok Ini warnanya glossy Agak hidup juga Belakangnya ada sejenis Kayak bolongan dua Mungkin buat tempat Anu dari udara keluar ya Oke bawahnya ditatakan Dan kemudian ada Lumber padnya juga Di bawahnya biar gak licin Kalau untuk panjangnya sendiri Ini kita coba ukur ya Panjangnya Sekitar 37 cm panjangnya ya 37 cm panjang Tingginya sekitar 8 cm ya Oke Kita coba dulu Lihat kualitas musiknya ya Ini dimatiin Bisa mati Di kanan dikit Dia nyala Set Standar lah di speaker ya Kita coba pilih musik dulu ya Dari youtube Kita coba lagu Maroon 5 dulu Kita coba lagi Kita coba lagi Gedein Ini polumenya Kau kadang lebih setengah ya Bagus ya Kita gedein Nah ini agak gede lagi Kita gedein lagi Ini hampir maksimal ya Agak pecah Agak pecah Tersiakan Bermaksimal Memang jadi Gedeinnya terlalu maksimal Dia pecah ya Mungkin idealnya Di sekitar 70% Suaranya ini ya Kita coba musik yang lain ya Yang mungkin dia agak ngebas ya Nah ini musik yang ngebas Lumayan di sekitar 70% Lumayan di sekitar 70% Terlalu setengahin Ini kita dengan sensasi Tadi modelnya soundbar tidur ya Sekarang ini bisa dibelah nih Tuh ini ditarik aja Depan dan belakang Satu sisi Nah lihat Udah selain dingin ya Nah dinaikin Dinaikin Nah Oke Nilain lagi Oke Kita coba satu musik yang lain lagi ya Ini di 50 Suara setengah Kalau kecil dia Kalau gue berset And I need you Here with me When you lift me up I know that I'll never fall I can speak to you By saying nothing at all Every single time I find it harder to breathe Cause I need you Here with me Every day You're saying the words I want you to say There's a pain in my heart And I won't go away Now I know I'm falling in deep Cause I need you Oke Udah cukup lah Tadi kita lihat review ya Jadi ini ada lampu RGB nya juga Ini bisa berupa warna Dan simpatnya auto ya Random ya Jadi cukup lah Dan speaker ini mungkin Bassnya agak beda Dengan speaker soundbar lain Karena menurut saya ini bisa dipacu Digedein dimaksimalin Sampai dia pecah gitu Seolah kesannya Padahal dia bisa memaksimalin performanya gitu Kalau yang lain itu mungkin di limit Seolah-olah kayak gak kelihatan pecah gitu Jadi ya Plus minus Tapi it's okay Cause speaker robot Mengingat harganya masih Sekitar 140 ribuan lah ya Harga speaker ini Jadi worth it lah Oke Sekian dulu review dari Sensiative Virus Thank you Hmm